PT Adhikarya Persero TBK mengantongi suntikan dana taktis sejumlah 1,35 triliun rupiah melalui fasilitas kredit dari Bank Mandiri. Pinjaman lunak tersebut untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis capaian perseroan ataupun garapan perseroan. Adapun pendanaan diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. PT Adhikarya Persero TBK emiten berkode saham Adi mengantongi suntikan dana taktis sejumlah 1,35 triliun rupiah. Fasilitas kredit baru itu mengucur dengan deras dari Bank Mandiri. Pinjaman lunak tersebut untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur strategis capaian perseroan. Pelaksanaan kerjasama itu menandai langkah strategis dalam memperkuat struktur keuangan perusahaan untuk memastikan kelanjaran operasional berbagai proyek strategis capaian perseroan. Pendanaan itu diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Kerjasama tersebut juga memberi sinyal positif karena Adhikarya masih dipercaya Bank Mandiri untuk mendapat fasilitas pendanaan di tengah kondisi ekonomi sulit dan sentimen terhadap industri konstruksi kurang baik. Itu membuktikan Adhikarya menjadi mitra dapat dipercaya melalui performa bisnis baik dengan tetap terus berkomitmen memenuhi segala kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan. Adhikarya terus berupaya untuk mencapai kinerja terbaik dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan komunikasi baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Tim Liputan, Adhiksyonel Terima kasih telah menonton!